Upacara hari Kamis 28 Oktober 2021 memperingati hari Sumpah Pemuda SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Terima kasih. Terima kasih. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pembina upacara dipimpin oleh Pemimpin upacara. Kepada Pembina upacara hormat. Laporan Pemimpin upacara kepada Pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laporan Pemimpin upacara siap laksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Kepada Pemimpin upacara. Terima kasih. 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 Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningan cipta mulai. Terima kasih. 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 satu, ketuhanan yang maha asa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Amanat pembina upacara Peserta diistirahatkan Tunggu amanat Cerah di tempat Rang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalat wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabwi ajma'in Putra putriku yang Bapak sayang dan banggakan Ibu guru karyawan yang hormati Ijinkan kesempatan ini Saya akan bacakan Pidato Menteri Pemuda Dan olahraga Pada saat pembacara Dari peringatan Sembah Pemuda hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Kita panjatkan ke Raih Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk dapat meringati hari Sumpah Pemuda yang ke-93 Yang jatuh pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021 Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini Mengambil tema Bersatu bangkit dan tumbuh Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda Yang dikirarkan pada tahun 1928 Dalam Sumpah Pemuda Bahwa hanya dengan persatuan Kita dapat menunjukkan cita-cita bangsa Tema bersatu bangkit dan tumbuh ini Sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa Tetapi Bagi pemuda menjadi penting Karena di tangan pemudalah Kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterburukan Akibat pandemi Dan melangkah lebih maju Untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial Suku, agama, ras, dan kultur Menuju persatuan dan kesatuan bangsa Maka tugas pemuda saat ini adalah Harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas Tembok kekinian dunia Memiliki karakter Kapasitas Kemampuan inovasi Kreativitas yang tinggi Mandiri Inspiratif Serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global Demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik Untuk itu Momentum hari Sumpah Pemuda yang kita peringat di hari ini Harus mampu menjadi Perekat persatuan kita sebagai bangsa Untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi Serta memujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh Melalui kewirausahaan pemuda Persatuan bangsa Indonesia Sejak 93 tahun yang lalu Ialah bukti Bersatunya pemuda Indonesia Tanpa persatuan pemuda Bangsa Indonesia tidak Kita nemati hari ini Dengan keterbatasan media komunikasi Terbatasnya transportasi Dan media koneksi lainnya Tidak mengurangi semangat pemuda Dari Maluku sampai Aceh Berjumpa merumuskan komitmen Media komunikasi yang tanpa batas Koneksi transportasi dari Sabang sama mereka Dan fasilitas lain yang mengindikasikan Hilangnya sekat-sekat darah antara anak bangsa Di sisi yang lain Berbagai fasilitas terbuat seringkali menjadi Fasilitas destruktif Perpecahan anak bangsa Seringkali media digital Nisaya Impian menjadi bangsa yang unggul Tidak akan terwujud Pemuda sebagai agen perubahan Atau agent of aging Ialah sebuah data sejarah Yang tidak bisa dihindari Pemuda Indonesia Selalu menjadi penentu Momen penting Perjalanan bangsa Indonesia 1908 Pendirian pergerakan Budi Tomo Sebagai momen kesadaran Kebangsaan dan embryo Perkumpulan pemuda 1926 Kongres Pemuda Pertama 1928 Momentum Sumpah Pemuda Untuk Persatuan Bangsa 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1966 Tritura 1998 Reformasi Semua momentum penting Tersebut Ialah hasil karya Komitmen Dan dedikasi Para pemuda Indonesia Momentum Momentum Bersejarah penting Dalam perjalanan Bangsa Indonesia tersebut Bisa dicapai Dengan modal Persatuan para pemuda Di tengah berbagai Keragaman Yang dimiliki Bangsa Indonesia Persatuan Menjadi syarat Mutlak Sebuah loncatan Perubahan Dan menghadapi Berbagai tantangan Kedepan Tantangan Bagi bangsa Indonesia Khususnya Bagi para pemuda Tentunya Tidak semakin ringan Akan tetapi Dengan komitmen Bersatu dalam Keberagaman Menjadi modal Sosial Dalam menghadapi Berbagai hambatan Dan tantangan Bangsa Kedepan Jadi di sekalian Pandemi COVID-19 Yang masih melanda Bangsa Di bulan dunia Termasuk Indonesia Tidak hanya Berdampak Pada kesehatan Masyarakat Tetapi juga Mempengaruhi Kondisi Perekonomian Pendidikan Dan kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia Bahkan Dampak yang Luar biasa Terhadap 29,12 juta Penduduk Usaha Kerja Dimana 2,56 juta Penduduk Menjadi Pengangguran Ini berdasar Data PPS 2021 Oleh karenanya Pemerintah Telah mengeluarkan Penjakan Baik untuk Menanggulangi Wabah COVID-19 Di bidang Kesehatan Maupun Menanggulangi Dampak Sosial Dan ekonomi Akibat Pandemi Penanganan COVID-19 Menunjukkan Hasil Yang sangat Mengembirakan Pencapaian Ini Tentunya Bukan Caca Kerja Pemerintah Sendiri Akan Tetapi Partisipasi Seluruh Lapisan Masyarakat Terutama Peran Para Relawan Ketaatan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dan Juga Kerja Keras Para Tenaga Medis Pencapaian Penanganan COVID-19 Ini Menjadi Momentum Bangsa Indonesia Segera Bergerak Tumbuh Secara Ekonomi Khususnya Ekonomi Yang mendorong Kemandiran Pemuda Dalam Berjata Dekat Diri Dan Selanjutnya Memberikan Dampak Pada Keserahan Bangsa Indonesia Secara Keseluruhan Terutama Memulihkan Kondisi Ekonomi Para Pemuda Sebagai Segmen Yang Paling Terdampak Oleh Situasi COVID-19 Ini Dalam Bayang Bangkitkan Ekonomi Pemuda Juga Percepatan Pemulian Situasi Ekonomi Nasional Menyelesaikan Disamaju Pemerintah Terus Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru Termasuk Wirausaha Berbasis Perguruan Tinggi Dan Apresiasi Wirausaha Berprestasi Upaya Ini Tentu Tidak Berdampak Maksimal Tanpa Dukungan Semua Pihak Khususnya Bersatunya Niat Dan Ikhtiar Para Pemuda Dalam Turut Certa Membangun Bangsa Ini Secara Bersama-sama Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pemuda Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Tertanda Dr. Yainuddin Amali MSI Amanat Selesai Pasukan Disiapkan Siap Menyanyikan Lagu Nasional Bangun Pemudi Pemuda 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 Terima kasih 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 Terima kasih